Shalom buat kita semua Sebaiknya kita panjatkan pujian syukur Kepada Tuhan Sang Pemberi Hidup buat kita semua Karena dialah yang mengantar kita sampai di tempat ini Dalam keadaan sehat Untuk itu Kami ucapkan terima kasih kepada Pucu Pimpinan HKBP Opwi Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Dan Opungboru Nangboru Tupang Yang berkenan memberikan waktu untuk hadir di tempat ini Begitu juga kepada Amang Kepala Departemen Marturia dan Inang Begitu juga Bapak dan Ibu Pareses Yang boleh hadir di peresmian stasi misi Begitu juga para pendeta dan pelayan penuh waktu Yang memberikan perhatian untuk peresmian ini Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Atau yang mewakili Begitu juga anggota dewan Yang kami kasihi Para undangan sekalian Juga jemat yang kami kasihi Juga para panitia Sedikit laporan kami pada saat ini Dalam peresmian ini Stasi misi yang kita lihat pada saat ini Adalah bermula dari Pembil perbincangan kami dengan Opwi Eporus Di bulan Maret tahun 2021 Untuk rencana Pesta Jubilium 50 tahun Injil di Pulau Rupat Kala itu Opung Berpesan kepada kami Apa Tugu hidup atau Refleksi dari Pesta Jubilium 50 tahun AKBP Kalau hanya sebatas perayaan Saya kurang berkenan Untuk menghadiri itu Kala itu Opung berkata Maka kami Berdiskusi dengan beberapa teman Yang juga pada saat ini terlibat di kemanitiaan Maka kami sepakat menawarkan membangun Stasi misi sebagai pusat pelatihan di pedalaman misi Dan pelatihan pertanian Perikanan dan peternakan Opung langsung merespon Panitia Pesta Jubilium Merencanakan pesta yang sejagianya Bulan Oktober tahun 2021 Opwi undur waktu Agar ada waktu Untuk mencari lahan Dan segala kesiapan Untuk peletakan batu pertama Maka Pada tanggal 14 Desember 2021 Opwi Memberi surat penugasan Kepada panitia Untuk mempersiapkan Mencari lahan Serta dana Setelah dapat lokasi Dan sedikit dana Maka Dibukalah lokasi ini Tanggal 22 Januari Yang seiring berjalan Pesta 50 tahun Injil Di Pulau Rupat Di tanggal 22 sampai 23 Januari 22 Dilaksanakan Dan juga Peletakan batu Dasar pembangunan Stasi Misi ini Dan di hari yang sama Juga dilaksanakan Peresmian rumah belajar Di Sungai Perpat Yang kala itu Masih berupa Rumah belajar Tetapi Sampai saat ini Sudah berdiri Rumah tempat tinggal Para pelayan Sending Terima kasih untuk Kami ucapkan Untuk opung Dalam segala upaya Dana Dan Perhatiannya Memperhatikan Kita yang ada Di Pulau Rupat Ini Setelah Persemian State Plain Station Misi Opui Eporus Membuka Kantong donasi Untuk dana Pembangunan Lokasi ini Mulai Dari Tanggal 23 Mei Tahun 2022 Terjadilah Rencana Pembangunan Sebagai Pemegang Pemenang kontrak PT Arion Intan Jaya Yang Mengkelola Membangun Tempat ini Di luas Tanah yang kurang lebih 1 hektare 1,7 hektare Yang berdiri Satu Di tempat ini Telah berdiri Satu bangunan Klinik Disabilitas Satu bangunan rumah makan Satu Bangunan rumah tinggal Tipe 36 Enam Bangunan Tipe 21 Satu Bangunan Aula Yang kita Tempati sekarang Begitu juga Satu mes Dengan kapasitas 6 kamar Empat Kolam ikan Serta Bangunan Untuk Peternakan Juga Lahan Untuk Pertanian Yang secara Begini nanti Dilaksanakan Untuk itu Maka Berlanjut Bangunan hingga Selesai Seperti yang kita Lihat saat ini Perlu juga Pung kami Beritahukan Setelah Diresmikan oleh Opung Kami Sangat berharap Agar program Yang direncanakan Berjalan di tempat ini Mohon Saran Dan petunjuk Buat Kami semua Karena masih butuh Dana Perhatian Untuk Bangunan Yang di tempat Ini Juga Kami mengucapkan Terima kasih Kepada Kawan-kawan Sekalian Terlebih Para Donatur Yang pertama Setelah Opung Berupaya Kurang lebih 68 Orang Yang Mesaport Bangunan Ini Dan ditambah Lagi Sebelum Peresmian Satu minggu Yang lalu Opung Itu juga Membuat Panresing Dana Untuk Kelengkapan Mobilier Yang ada Di tempat ini Puji Tuhan Dalam Waktu Hitungan Tidak sampai Seminggu Opung Berhasil Mengumpulkan Kurang lebih 378 Juta Untuk Kebutuhan Mobilier Tempat ini Tepuk tangan kita Untuk Kesediaan Perhatian Yang begitu Mendalam Yang dilakukan Oleh Opung Untuk Pulau Rupat Ini Terlebih Di stasi Misi ini Kami tak luput Mengucapkan terima kasih Kepada Teman kami Yang bisa Kerjasama Dan sama-sama Kerja Amang Pendeta Hari Begitu juga Amang Pendeta Sian Turi Dari Sipang Duri Terlebih Amang Peri Yang Tidak Pernah Capek Ketika kami Memohon Masukan Apa dan Bagaimana Untuk Kelanjutan Stasi Misi ini Opung Kerana itulah dulu Yang bisa kami Laporkan Terima kasih Opung Kesediaan Opung Begitu juga Amang Kadep Dan Ibu Yang kita bisa Sama-sama Di tempat ini Sekian Sekian Dari kami Horas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih